Untuk melepas karpetnya, karena karpetnya nanti karpet ini media, karpet ini kan tidak bisa ambil atau beranin ini, begitu terlihat kotor pun pasti dipel oleh makhluk, tidak seperti karpet. Cuma, awalnya sholat kabdiahnya, tapi dikauhnya besar, suuuuuh, kudek, kau ingin diri kaki, tapi tidak pada diri kaki, tidak mau saya undul ke belakang, aduh saya bilang, ngetuk, tidak apa, imam benar, dua belakang, habis ini, ternampau kita di kota Jalim, mengatakan bahwa, memutiplah ayat ini segala macam, sholat sholat, khusus, tidak ada ulama, apa, yang cahamah ini, saya tidak kenal siapa, tapi latuh, tidak apa, berjalan itu tidak sah, dia bilang, kalau wabah kohon itu ada, lebih parah lagi, kan, dari, wadilah kena COVID-19, kebanyakan ucapan yang masih. Mungkin ini nanti, rapat memutuskan yang pertama, berdasarkan dari patwa FUI maupun kemenang, kebenaran agama, yaitu, sholat id diperbolehkan, sholat id diperbolehkan, di masjid maupun di lapangan, namun disarankan di lapangan tersebut, kenapa, karena sholatnya itu menjalankan pagi hari, dan disitu ada sedang hari hari, dan lebih baik untuk tubuh kita, ya. Kemudian, kegiatan ibadah sholat id, yang pertama, kalau di masjid, ya, jemaah diwajibkan, diharuskan, membawa sejadah masjid-masjid, ya, serta membenang, ya. Kemudian, disarankan masjid-masjid juga tidak menggunakan karpet atau mulut sejadah masjid, tapi dibuka. Kemudian juga, masjid harus melengkapi sabun cuci tangan. Terima kasih.